Anak-anak yang mondok disini rata-rata sejak Sanawiyah sudah disuruh menghapalkan Al-Quran Dan kebanyakan mereka ketika lulus sudah bisa hapal Al-Quran Dan ketika memasuki Aliyah baru diajarkan ilmu Nahu Soraf Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi ini Bahwa Kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur Ataupun wali yang tersembunyi Ketika Wali Paidi sawan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya Abahnya bilang kepada Mbah Kiai Mbah Kiai, saya titipkan anak saya kepada sampean Saya pasrah dan nerito dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun saya ikhlas Inggih, inggih, insyaallah anak sampean ini jadi orang yang bermanfaat Ujar Mbah Kiai Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya Abahnya berkata kepada Wali Paidi Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar Tapi aku ingin kamu mondok disini belajar akhlak yang baik kepada Kiaimu Apapun yang diperintah Kiaimu, laksanakan dengan ikhlas Andai Kiaimu menjuruh memotong tanganmu, kamu harus melakukannya Tanpa harus bertanya apa alasannya Inggih, bah, jawab Wali Paidi Keesokan harinya, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai ke rumahnya Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai Setelah berselamat, Wali Paidi duduk di lantai Di depannya, Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok Kaki kanannya diangkat dan tampak diselipan jari tangan kanan Abah Yai ini terselip rokok kretek budang garam hijau Paidi, kamu mondok disini gak usah takut belajar ngaji Percuma, otakmu itu gak kuat hafal Al-Quran Apalagi belajar nahu saraf Ucap Abah Yai itu Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih Tidak dinyana, Kiaimu akan berkata seperti itu Walau pesan Abahnya kepada dirinya Kepintaran bukan tujuannya untuk dipendokkan Tapi ucapan Kiai ini begitu menghujam hatinya Bagaimana? Apakah kamu sanggup jadi kacung disini? Ucap Kiainya lagi Inggih, bah, jawab Wali Paidi Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih rumah Habis itu bersih-bersih pondok Ucap Kiainya Sejak saat itu, Wali Paidi selama dipendok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain Pertama, beliau agak uring-uringan menjalankan perintah Kiainya Tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar Beliau ini sebenarnya juga belajar Belajar menjalankan perintah Kiainya dengan baik Dan benar, cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda Beliau disuruh melayani santri yang lain Sedang santri yang lain diperintahkan untuk belajar dengan tekun Sama-sama menjalankan perintah Kiai Di suatu malam habis wagrib, Wali Paidi duduk termondong di depan kamarnya Beliau melihat para santri yang menghapalkan Al-Quran Dan sebahagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan Nahu dan Saraf Hati Wali Paidi menjadi gundah Beliau merasa sangat bodoh dan tidak bisa apa-apa Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya Dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama Dan beliau tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing Sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka Dalam kegundahannya itu, Wali Paidi tertidur dengan posisi tertidur di depan kamarnya Wali Paidi bermimpi Dalam mimpinya tersebut, beliau seakan terbangun dari tidurnya Dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu Berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri Terpancar kegembiraan dari wajah para santri Karena mempunyai lampu di tangan mereka Sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya Karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari kamar Wali Paidi Cahaya itu begitu sangat terang Sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya di kamarnya ini Cahaya itu mendekati Wali Paidi Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu Setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut Dalam kesetihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa Sedangkan kamar Wali Paidi tidak bersinar Wali Paidi menunduk, beliau merasa dirinya kotor dan tidak berguna Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu Aku rito dengan ketentuanmu padaku Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi Sinar itu begitu terangnya Sehingga sinar-sinar yang keluar dari kamar santri yang lain seakan mereduk Wali Paidi melihat tangan yang begitu halus memegang lampu petromak keluar dari kamarnya Ketika berada di hadapannya, Wali Paidi mendongkak ke atas Wali Paidi begitu terharu melihat yang membawa lampu tersebut Antamis bahus suduri, Ya Rasulullah Antamis bahus suduri, jerit Wali Paidi Dilihatnya, Rasulullah tersenyum kepadanya Seakan beliau berkata Kamu jangan bersedih hati, aku yang akan membimbingmu Rasulullah lalu duduk di samping Wali Paidi dan mengangkan lampu petromak itu tinggi-tinggi Sinar yang terpacar itu menyebat dengan lembut meninari seluruh pondok Wali Paidi terbangun ketika azan insya berkumandang Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya Tubuhnya menjadi segar dan ringan Masih terasa kesejukan senyumnya Rasulullah s.a.w. kepada dirinya Kesokan paginya, Wali Paidi dipanggil Kiai Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wali Paidi sowan ke Kiai Dilihatnya, Kiai sudah menunggunya di depan nadem Di depannya ada meja bulat dari kayu jati Di atasnya ada dua cangkir kopi Dan ada dua buku serokok udang garam hijau dan jisamsu Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk Diminum kopinya? Ucap Kiai Inggin, mbah? Jawab Wali Paidi Kiai lalu mengambil rokok udang garamnya dan menyalakannya Semerit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka Itu jisamsu rokokmu Dinyalakan aja Perintah Kiai Inggi Jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya Terjadi keheningan di antara mereka Kiai hanya diam Sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbi Wali Paidi hanya menundu Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi Aku sengaja bersikap keras kepada kamu Supaya kamu tidak bergantung kepada aku Aku ingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam Lalu berkata lagi Dan lagi Kelak, kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar Itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah Tapi bukan aku yang mengejarkan hal itu Kelak, gurumu datang dari tulanggung yang mengejarkan hal itu kepada kamu Wali Paidi menganggu Walau Kiai-nya ini terang-terangan mengatakan Kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi Di hadapan Kiai-nya ini Wali Paidi semakin hormat Hatinya diliputi ketahutan yang begitu kuat kepada Kiai ini Mimpimu tadi malam Menjadikan kekuatan dalam hatimu Ucap Kiai Sinkan Wali Paidi agak terkejut mendengarkan ucapan Kiai-nya kali ini Ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam Bahkan Wali Paidi Dan jadi orang ahli hikmah Kiai berhenti Setelah menyerupun kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi